Intro Sebelum masuk ke video seputar sepak pula ada baiknya untuk subscribe terlebih dahulu untuk mengetahui berita update lainnya Timnas Indonesia U19 mengawali pertandingan dengan buruk Pressing Timnas Korea sangat tinggi membuat Timnas Indonesia langsung kebobolan di menit ke sembilan Kesalahan dan kepanikan terus terjadi para back Timnas Indonesia selang 3 menit kemudian Indonesia kembali kebobolan Lagi dan lagi koordinasi lini belakang terutama keeper Timnas Indonesia yang beberapa kali melakukan blunder Dan di menit ke-16 Timnas Indonesia sudah kebobolan 3-0 Masuknya Marcelino membuat permainan Timnas Indonesia menjadi lebih sedikit meredam kekuatan Timnas Korea Selatan Marcelino berhasil mengatur tempo permainan Indonesia dan berhasil lebih tenang secara tim Dan hasilnya pada menit ke-42 Marcelino berhasil mencetak gol lewat sundulan hasil crossing dari sayap kiri Di babak kedua Indonesia juga melanjutkan tempo permainan 15 menit terakhir Indonesia berhasil meredam kekuatan Korea Selatan Walaupun Indonesia terus di kempur pertahanan Timnas Indonesia masih mengandalkan counter-attack Dan hingga menit ke-75 Indonesia masih bisa meredam Korea Korea tidak bisa leluasa untuk menguasai permainan Namun kesalahan pasing para pemain Timnas Indonesia membuat permainan Timnas Indonesia belum kompak secara tim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!